Terima kasih Soal itu ditanyakan perusahaan Perusahaan itu punya rahasia Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau gala jatuh ke tangan kita Insya Allah untuk belanja gala amanlah Ujar Haji Faisal dikutip dari Youtube Celeb Oncam News Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022 Haji Faisal pun menjelaskan bisnisnya kini memiliki omset yang bertambah Karena tujuannya dalam memperebutkan hak asusang cucu Gala Sky Ardian Syah Murni untuk kebaikan sang cucu Haji Faisal pun menegaskan jika nantinya hak asus jatuh ke tangannya Dia menjamin masa depan gala sky akan aman di tangannya Bahkan tak segan-segan Haji Faisal menyebutkan bahwa Sebagian omset bisnisnya tersebut untuk gala sky Nanti bagaimanapun kita sisikan belanja gala, amanlah, tegas Haji Faisal Tujuan saya ke cucu saya memang tujuan yang baik Bertambah rezeki saya ya Alhamdulillah Tuhan memberi Dia menitipkan anak yatim piatu kepada saya, tambahnya Dalam waktu dekat ternyata ayah kuji ini juga memberi tahu bahwa dirinya akan membuka usaha baru Tetapi Haji Faisal belum ingin memberi tahu detail usaha apa yang akan dijalaninya Tuhan akan membuka peluang lagi ini Sehabis dalam waktu sebulan ini, nanti wartawan akan tahulah ada sesuatu Nanti saya undang untuk peresmiannya, ujar Haji Faisal Seperti diketahui sebelumnya, meski dirinya mendapat perhatian positif dari publik Haji Faisal saat ini dilanda sebuah masalah dalam memperebutkan hak asuh sang cucu, Gala Sky Ardiansyah Saat memperebutkan hak asuh Gala Sky, Haji Faisal beserta keluarganya justru memiliki konflik dengan besanya, Dodi Sudrajat Di tengah-tengah memperebutkan hak asuh tersebut, ternyata Haji Faisal merasa keberatan dengan sikap Dodi Sudrajat Hal ini lantaran sudah beberapa kali ayah dari almarhum Vanessa Angel tersebut menyebutkan bahwa Gala Sky Ardiansyah merupakan anak haram Haji Faisal pun menyampaikan rasa keberatannya tersebut melalui kuasa hukumnya, Sandi Arifin Sandi Arifin pun melayangkan rasa keberatan Haji Faisal tersebut di ruang sidang perwalian atas anak Vanessa Angel dan bibi Ardiansyah Gala Sky Ardiansyah, yang digelar pengadilan agama Jakarta Barat, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022 Sandi memohon kepada majelis hakim agar pihak Dodi Sudrajat tidak menyebut maupun mengungkit Gala Sky sebagai anak di luar nikah atau anak haram Mohon maaf yang mulia, saya mau menyampaikan sedikit Untuk kuasa hukum termohon, kami tidak ingin ada pertanyaan anak zina atau anak di luar nikah Itu saja, ujar Sandi Arifin sesaat sebelum sidang dimulai tertutup untuk umum Tetapi tampaknya Dodi tak peduli dengan rasa keberatan Haji Faisal tersebut Saat menghadiri sidang hak perwalian cucunya, wartawan menanyakan apakah anak Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansyah merupakan anak di luar pernikahan Dodi pun terang-terangan mengatakan bahwa hal tersebut benar dan dirinya terpaksa memberi restu lantaran putrinya sudah hamil duluan Dodi pun menegaskan ia memberi restu hanya karena tak ingin putrinya berzina Hal ini dilihat dari Instagram at Lambegosip, Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2022 Benar, hamil duluan No comment itu, ntar salah lagi Pokoknya intinya kemarin itu dibahas sama-sama juga gak setuju Pak Faisal, Vanessa dan Bibi menikah Tuhan akan membuka peluang lagi ini, sehabis dalam waktu sebulan ini, nanti wartawan akan tahulah ada sesuatu Nanti saya undang untuk peresmiannya, ujar Haji Faisal Seperti diketahui sebelumnya, meski dirinya mendapat perhatian positif dari publik, Haji Faisal saat ini dilanda sebuah masalah dalam memperebutkan hak asuh sang cucu, Gala Sky Ardiansyah Saat memperebutkan hak asuh Gala Sky, Haji Faisal beserta keluarganya justru memiliki konflik dengan besanya, Dodi Sudrajat Di tengah-tengah memperebutkan hak asuh tersebut, ternyata Haji Faisal merasa keberatan dengan sikap Dodi Sudrajat Hal ini lantaran sudah beberapa kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.